Al-Fatihah 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 yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi ingin bertakwa berarti kita harus paham akumo harus belajar harus telami akumo maka kita baru menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala salam semoga tercura kepada Nabi mulia suri taulah dan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam keluarga dan para sahabatnya masyarakat muslimin warahimani warahimakumullah kali ini kita berada di bulan syawal di hari kedua dari bulan syawal bulan ke-10 dari bulan hijriyah mudah-mudahan di bulan ini kita meneruskan lagi ibadah kita di bulan Ramadhan mudah-mudahan salat lima waktu terus jalan mudah-mudahan salat berjamaah ke masjid semakin dijaga mudah-mudahan kesibukan dunia tidak melalaikan kita dari sholat sunnah dan puasa sunnah mudah-mudahan juga tilawah Al-Quran dengan membaca surat Al-Kafi di hari Jumat dan khotam Al-Quran tetap jadi target Ba'da Ramadhan kali ini pun khotib mengingatkan pada suatu amalan yang bisa dikerjakan untuk semakin menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan yaitu puasa enam hari di bulan syawal Nabi s.a.w. katakan dalam hadis Abu Ayyib al-Ansari man soma Ramadhan summa atba'ahu sitan min syawalin kana kasihya middahr siapa yang melakukan puasa Ramadhan lantas ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan syawal maka itu seperti berpuasa setahun penuh hadis riwayat muslim Imam Nawaih Rahimallah menyatakan bahwa ini adalah dalil yang sahih dan tegas beliau mengatakan bahwa ini dijadikan dalil dalam hadis syafi'i Ahmad dan Daud al-Zahiri serta yang sejalan dengan mereka tentang disunahkannya puasa enam hari di bulan syawal hukumnya sunnah nah ada dua hal yang ingin kita kaji secara ringkas yaitu tentang fikirnya dan juga pelajaran dari puasa syawal yang pertama hukum puasa syawal enam hari tadi itu hukumnya sunnah bukan wajib orang tidak sampai berdosa jika tidak melakukannya namun rugi jika tidak melakukan yang kedua lebih afdal melakukan puasa syawal langsung setelah itul fitri berarti dari dua syawal ini agar lebih cepat tertunaikan dan tidak ada penghalang yang akan menghalangi belakangan nanti namun tetap juga ada pertimbangan biasanya kita di awal-awal syawal ini itu masih banyak kue masih banyak makanan masih kalau di tengah-tengah kita berarti masih syawalan halal keliling-keliling nah berarti kita masih bisa menunda sebagaimana kalau kita kurban masih ada daging kurban ya baiknya kita tidak puasa maka kan ada hari tashrik namanya idul adha hari tashrik yang tiga itu kan tidak puasa maka bisa dimisalkan seperti itu baiknya kalau masih ada hajat masih ada makanan wonton tamu wonton acara syawalan kalian halal beli halal nah kita juga bisa menunda puasa syawal tadi tidak masalah lebih afdal yang ketiga berturut-turut puasa syawal tadi jadi enam hari langsung gitu kemudian yang keempat puasa syawal boleh dilakukan secara terpisah tidak berturut-turut juga boleh dan boleh tidak di awal syawal jadi di minggu kedua boleh minggu ketiga boleh di akhir syawal juga boleh tidak mesti urutan misalnya kita lakukan puasanya dengan niatan senin kemis tapi niatannya mau sekalian syawal boleh nanti dipaskan harinya pada senin dan kemis kemudian puasa ramadhan diikutkan dengan puasa enam hari di bulan syawal sama dengan pahalanya itu puasa setahun penuh lalu boleh melaksanakan puasa syawal di akhir nanti boleh yang penting masih di bulan syawal nah terkhusus yang luput dari puasa ramadhan berarti masih punya utang puasa ramadhan dan ia melakukan puasa syawal maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh seperti yang disebut dalam hadis untuk keadaan seperti ini disarankan untuk menyempurnakan puasa ramadhan dahulu dengan mengerjakan kodok puasa jadi nyawur dulu yang punya utang puasa nyawur dulu lunas lalu melaksanakan puasa syawal nah ini pelajaran penting nih kisah yang puasa syawal pelajaran pertama puasa syawal itu akan mengenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh karena aturannya begini satu kebaikan itu minimalnya dibalas 10 berarti kalau sesasi penuh kita itu puasa berarti sama seperti kita puasanya 10 bulan terus kita tambahkan 6 hari di bulan syawal 6 ping 10 60 sudah sama dengan 2 bulan 2 bulan tambah 10 bulan jadi ini setahun makanya nabi sebut tadi kanakasiyamid dahar terus yang kedua puasa syawal itu seperti bakdiyahnya ramadhan kita akan punya solat itu ada wonton kobliyah wonton bakdiyah kobliyah itu berarti seurungnya solat wajib bakdiyah berarti bersolat wajib nah seurungnya solat wajib itu nah itu kobliyah nah itu kalau ramadhan itu semisal bulan syakban persiapan nanti kalau bakdiyahnya itu semisal bulan syawal tujuannya apa menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah puasa ramadhan kemarin yang kurang-kurang ditutup dengan puasa syawal yang ketiga puasa syawal kalau dilakukan itu merupakan tanda diterimanya amalan puasa ramadhan karena jika Allah itu menerima amalan seorang hamba dia yaitu Allah akan memberikan taufik untuk lakukan lagi amalan selanjutnya kata para ulama min sawwabil hasanati alhasanatu ba'daha balasan saking kebaikan ada kebaikan yang berkelanjutan ada lanjut lagi dengan kebaikan yang baru kemudian melaksanakan puasa syawal juga itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena kita dapat nikmat disuruh bersyukur bersyukur atas nikmat juga adalah nikmat maka suruh bersyukur lagi sebagaimana di dalam syair yang bagus orang Arab itu sebutkan jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat sudah syukur itu karena nikmat dan syukur ini juga adalah nikmat berarti wajib bagiku untuk bersyukur lagi bagaimana mungkin kita tidak dapat bagaimana mungkin kita dapat bersyukur kecuali dengan karunia Allah meskipun hari semakin panjang dan umur terus bertambah kita mesti bersyukur terus pada Allah puasa syawal tadi wujud kita bersyukur bersyukur dengan nambah lagi amalan nambah lagi ketaatan karena memang syukur kita itu dengan lisan dengan hati dan dengan ya dengan ketaatan kemudian yang kelima melaksanakan puasa syawal menandakan bahwa ibadahnya itu kontinu ibadahnya itu ajek ibadah kita itu sepanjang waktu berarti jadi kita bukan hanya jadikan ibadah itu sebagai musiman musiman itu bagaimana ada Ramadan buatan sholat buatan masjid bahkan kalau sebagian orang itu ketika Ramadan mungkin dia itu puasa ber Ramadan maksiat lanjut lagi uang barbodo aja itu ada yang mabuk itu ada kok ada yang minum miras ada pak muslim gak? iya muslim uang tadi sholat it bareng-bareng kok setelah itu minum miras ada seperti itu nah itu tidak jadikan ibadah rutin terus berarti kita butuh ibadah yang berkelanjutan karena Allah itu katakan Allah perintahkan dalam surat Al-Hijr ayat 99 wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin sembahlah Rabbmu sampai datang kematian maka lahasan Al-Basri katakan tentang ayat tadi Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mu'min kecuali kematian maka pernah saya sampaikan di khutbah it kemarin bi'salqom layak arifunallah haqqan illa fi ramadhan orang yang jelek itu ibadahnya cuma kenalnya di bulan ramadhan saja oh ingat masjid oh iya bulan ramadhan aja puasa nanti ya saya sholat lagi namun yang benar apa? inna sholiyalladhi yata'abadu fi'ya wa yata'idu as'anakullaha namun yang benar itu orang sholai yang sejati ibadahnya ajak terus menerus sepanjang waktu setahun itu nanti ketemu ramadhan lagi terus ibadah maka shibli itu pernah ditanya bulan mana yang lebih utama rojab atau kasyaban belia pun menjawab jadilah robbaniin dan janganlah jadi syabaniin maksudnya jadi orang robbani hamba yang robbani ibadah terus rajin terus setiap waktu maka kita juga dapat katakan jadilah robbaniin dan janganlah jadi robbaniin ramadhaniin jangan jadi orang yang cuma kenal ibadah di bulan ramadhan saja jadi kata ibn rojab yang sangat bagus kita ikutkan ketaatan ibadah lanjut lagi dengan ibadah yang jelek itu gimana ada orang melakukan kejelekan namun setelah sebelumnya itu melakukan ketaatan oh di bulan ramadhan ibadah bar ramadhan kembali lagi maksiat ibn rojab ingatkan ingatlah satu dosa yang dilakukan setelah bertobat ini sudah westobat terus buat dosa lagi itu lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum bertobat kalau westobat ya west gak lanjut lagi dengan maksiat lagi bertobat itu jelek gitu mendingan dia punya 70 dosa sebelumnya Alhamdulillah ya tobat sekarang-sekarang jadi lebih baik nah itu lebih bagus walaupun tadi dosanya lebih banyak tapi westobat maka jadilah maka jadilah kita hamba yang terus ibadah pada Allah sepanjang waktu maksiat juga ditinggalkan sepanjang waktu masyirullah muslimin rahimani warahimakullah hadirnya semoga dirahmati Allah dengan berhasilan kita melalui tempaan diri di bulan Ramadhan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik mudah-mudahan dalam beribadah kepada Allah dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita maka jadilah wa astagfirullah li walakum fastagfiruh innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi wakafa wa usalli wa usallim ala muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh amma ba'du faya ayuhal ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitakwa Allah al-alihi al-azim wa alamu anna Allah amarukum bi amrin azim amarukum bi salati wa salami ala nabihi al-karim faqal innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayualladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwad Allahumma dfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal mungkara'a wal bagiya'a wa suyufa al mukhtalifa wa syada'id wal mihan mazuhara min hawa ma'abatan min biladina hadha khawasatan wa min bilakma wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kuli syai'in qadir rabbana la tu'akhithna innasina au akhtakna rabbana wala tahmil alayna isran kama hamalta waladzina min qablina rabbana wala tuhammilna tuhammilna maalata qatalana bih wa'fu anna waqfirlana warhamna antam maulana fansurna ala alqawmi al kafirin allahumma inna nas'alukal huda wa tukah wal afaf wal gina allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizid dunya wa azabil akhirah rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinna azaban nar wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah innallah ya'murukum bil adil wal ihsan wa ita'i zil kurba wa yanha'anil fasha'i wal mungkar wal bagi ya'idhukum la'alakum tazakkarun faskurullahi al-hazim yaskurukum wala zikrullahi akbar akimus salah